Buat kalian yang bertanya-tanya kenapa kehidupan ekonomi masih begitu-begitu aja, mungkin kalian bisa pakai trik yang satu ini. Perhatikan benda yang ada di sekeliling kalian. Jika kalian percaya bahwa energi bisa dipengaruhi oleh keberadaan suatu benda, tentu video ini akan sangat relate dengan keluh kesah kalian. Well, untuk dapat aliran rezeki yang lebih baik, kayaknya kalian harus mulai membuang benda-benda ini. Pohon di depan rumah Sebenarnya bukan pohonnya yang kasih energi negatif, yang dimaksud di sini adalah daun kering yang berjatuhan dari pohon itu. Apabila pohon tersebut membuat halaman kalian dipenuhi dengan daun kering, maka disanalah energi negatif bertumbuh. Energi itu akan menghalangi aliran rezeki dan membuat perekonomian menjadi seret. Jadi, kalau kalian punya pohon di depan rumah, sebaiknya rajin-rajin bersihin daun kering yang berjatuhan ya. Apalagi nanam pohon bisa berdampak positif bagi paru-paru karena produksi oksigen meningkat dengan baik. Cermin rusak Mungkin kita lupa atau masih males buang cermin rusak yang ada di rumah kita. Nah, ternyata benda itu bisa membuat kita ketiban sial. Kono kaca pecah bisa menarik energi negatif yang mendatangkan kemiskinan. Wah, emang sebaiknya kaca retak tuh dibuang aja kan guys? Selain karena mitos tadi, kaca pecah kan juga gak ada gunanya buat disimpan. Keran Air Bocor Ini rada aneh sih, tapi katanya membiarkan air keran bocor bisa membuat rezeki kita terhambat. Bahkan kabarnya keran bocor akan membuat penghuni rumah mengalami kebangkrutan dalam waktu yang dekat. Semua itu terjadi karena tetesan air yang keluar dianggap membawa rezeki yang ada di dalam rumah mengalir deras keluar. Wah, kalau bener kayak gitu serem juga ya guys? Sarang Lebah Mitos sarang lebah menyebabkan kebangkrutan emang udah dipercaya sejak dulu kala. Konon jika di rumah seseorang disinggahi oleh sarang lebah, maka tidak lama kemudian pemilik rumah tersebut akan mengalami kebangkrutan. Untuk mencegah hal itu terjadi, sebaiknya pemilik rumah segera membersihkan sarang tersebut. Selain karena bangkrut, ngeri juga ya kalau ada lebah di rumah. Bahaya juga kalau diam-diam menyengat kamu. Sarang Burung Siapa nih yang suka melihara burung? Melihara burung boleh aja ya guys. Tapi jangan sampai membiarkan ada sarang burungnya bersemayam di rumah. Ini berlaku untuk burung merpati. Konon sarang burung merpati bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi pada sampel milik rumah hingga membuat sampel milik rumah mengalami kebangkrutan. Sarang Laba-Laba Nah, ini sering banget kan ada laba-laba iseng numpang bikin sarang di rumah. Ternyata ini juga nggak bagus untuk siklus perekonomian penghuni rumah loh. Sarang Laba-Laba dipercaya sebagai pertanda bahwa kemalangan akan segera terjadi. Gimana guys, kalian percaya nggak? Tetap jaga kebersihan rumah ya, karena kebersihan sebagian dari iman. Sampai jumpa di video selanjutnya.